Pemirsa aparat kepolisian di Cipatat menggagalkan aksi pencurian sepeda motor milik pengendara Ojek Online selasa siang. Dua pelaku ditangkap beserta sepeda motor yang belum sempat dijual. Kasus kejahatan terungkap karena polisi curiga dengan kendaraan yang ditumpangi pelaku dalam kondisi kunci kontak rusak saat diperiksa di jalan. B dan W, dua pemuda pengengguran ini tak bisa berkutik saat digelandang ke ruang penyidik unit Satreskrim Posek Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Keduanya diciduk lantaran diduga telah mencuri sepeda motor milik Hamdani, seorang pengendara Ojek Online yang tengah diparkir di sebuah kafe di jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Aksi kejahatan komplotan ini digagalkan polisi yang sedang berpatroli di wilayah hukum Cipatat. Pelaku yang tengah mengendarai sepeda motor diberhentikan petugas yang memeriksa kelengkapan surat di jalan Raya Raja Mandala Cipatat. Selain tidak ada STNK, polisi mencuriga dengan kondisi kendaraan yang rusak. Saat diperiksa, kunci stand kendaraan milik korban rusak karena di jebol paksa menggunakan obeng oleh pelaku. Usai beraksi, pelaku kabur ke arah Sukabumi. Kedua pelaku akhirnya mengakui aksi kejahatan mereka. Mereka berniat menjual motor korban seharga 2 juta rupiah ke seorang penadah. Pelaku tersebut melintas dengan kecepatan tinggi di wilayah hukum Cipatat. Kebetulan kami sedang melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dan menaruh daripada kecurigaan sehingga pelaku yang menggunakan kendaraan tersebut kami tangkap dan kami periksa. Setelah kami periksa, tidak didapatkan daripada surat-surat yang sah yang mana pelaku menggunakan daripada kendaraan jenis pariok dan kunci pantaknya sudah jebol. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah tiga kali mencuri dengan sasaran kendaraan milik ojek online di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa tiga unit sepeda motor dan satu obeng. Pelaku terancam hukuman minimal tujuh tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Kini pelaku harus meringkuk di sel tahanan Maposek Cipatat. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV